Intro Istilah hasil culture tengah berkembang di usia produktif, yaitu budaya kerja keras hingga mendedikasikan diri secara agresif untuk mencapai kesuksesan dengan cepat. Karena pekerjaan dan aspek kehidupan lainnya harus tetap seimbang, anak muda seperti Ocak banyak mengandalkan smartwatch. Saat sibuk dengan pekerjaan misalnya, nggak perlu ribet buka handphone ketika ada pesan atau panggilan. Ada fitur quick replay pesan dan bluetooth call. Smartwatch satu ini punya stress management test yang bisa mengukur tingkat stress good people dan membantu untuk melakukan breathing exercise. Selain itu bisa juga buat memonitor detak jantung, sampai memonitor kualitas tidur. Ini dia kelebihan lain dari smartwatch satu ini. Bisa jadi personal trainer good people. Fitur workoutnya komplit, cocok untuk hampir semua olahraga. GPS trackernya lebih akurat. Kalori detak jantung sampai kadar oksigen dalam darah termonitor terus selama berolahraga. Selain punya sejuta manfaat, smartwatch pilihan Ocak pastinya harus stylish. Serta punya beragam pilihan warna, supaya cocok dipadu-padan dengan berbagai outfit. Ini nggak kalah penting, baterainya tahan sampai 10 hari. Semua manfaat ini bisa good people dapatkan dalam Huawei Watch Fit 2. Eh, masih di Selamat Siang Indonesia good people. Sampai kasih kan nih, lihat berbagai fitur di smartwatch Huawei Fit 2 ya, sama dengan yang dipakai Ocak tadi. Nah, jam tangan pintar atau smartwatch terbaru dari Huawei ini bantu good people ya, untuk lebih work-life balance. juga disebut-sebut sebagai 24x7 smartwatch assistant dengan fitur health monitoring dan didesain yang stylish banget. Penasaran seperti apa? Nah, kita tantanya lagi yuk kepada training direktur Huawei CPG Indonesia, Bapak Edy Supartono. Selamat siang Pak Edy. Halo, selamat siang Mas Tiko. Alhamdulillah, masih toksi lewat Zoom aja nih kita ya. Kapan kesudia Pak Edy? Siap, siap, siap. Ini kayaknya soon akan segera merapat nih. Amin. Yang penting Pak Edy sehat selalu ya. Oke, langsung aja nih Pak Edy. Saya sudah mainin ini, coba ini dari tadi nih. Jelasin sekali lagi Pak Edy, keunggulan smartwatch Huawei Fit 2 ini. Ya, kalau kita bicara smartwatch Huawei Fit 2 ini, watch fit ini sebenarnya memang sudah kita upgrade ya, dari yang seri sebelumnya. Yang pertama dengan adanya full view display, layarnya 1,74 inci AMOLED. Kemudian punya all day monitoring, terus ada 5 point dual band GPS, jadi lebih akurat untuk positioning GPS-nya. Terus baterai yang reliable, personal trainer, dan yang fantastisnya tadi ada support Bluetooth calling function dan WhatsApp. Jadi bisa menjawab, menghanging up ya, sama juga melakukan quick reply untuk WhatsApp message. Wow, oke. Ini benar-benar asisten pintar kesehatan juga ya, untuk seharian istilahnya 24 jam sehari, atau 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu gitu ya Pak. Oke, ini balik lagi soal tampilannya ya. Ini layarnya lumayan besar loh Pak Edy. Kokoh, enak kelihatannya juga. Nah, betul. Jadi memang di watch fit 2 ini, layarnya menggunakan full view display, dengan ukurannya 1,74. Dan ini menggunakan layar AMOLED. Terus kalau dilihat juga, screen to body rasionya itu sangat luas ya, 72,2 persen. Ini meningkat 18 persen dibandingin sama yang seri sebelumnya. Jadi kita bisa lihat, pakai ganti-ganti watch face yang sesuai sama favorit kita gitu kan. Bisa ganti-ganti terus setiap hari tampilannya juga luas. Mencapnya juga nggak susah, karena layarnya luas. Oh iya, ini saya ganti nih Pak Edy. Oke, cakep. Nih, good people. Lihat nih ya, jadi ukuran layar itu pas banget di tangan saya nih. Cakep banget ya. Fashionnya juga kece banget. Nah, ini juga penting Pak Edy. Kebetulan saya suka warna hitam. Bagaimana dengan strapnya nih? Beragam nggak warnanya? Ada warna apa saja yang tersedia, yang ditawarkan juga nih? Kalau di depan sih pastinya dibuat female atau perempuan nih kayaknya ya. Nah, pastinya. Jadi memang kita sediakan banyak varian warna untuk strapnya, dan bisa disesuaikan dengan dress coatnya juga nih. Jadi untuk active edition, Watch Fit 2 ini ada tiga warna. Ada litmite black, ada aisle blue, terus ada sakura pink. Sementara untuk yang classic edition, itu ada warna moon white. Jadi, kalau nggak ada warna pilihan, yang bisa dipilih sama good people nih. Oke, ini variasinya soal strap, ini ada rubber, ada leather juga nggak nih Pak Edy? Betul, ada. Jadi yang classic edition tadi, yang warna moon white, itu bahannya leather. Kalau yang active edition, itu rubber. Oke, yang pasti untuk menggantinya tidak terlalu sulit kan Pak Edy, ganti strapnya ya? Oh, nggak dong, mudah banget. Tinggal click on aja, dia langsung bisa diganti-ganti. Oke, cakep. Oke, selanjutnya nih, tadi Ocha sudah ngasih gambaran, Spark World ini bisa jadi asisten pribadi kita saat bekerja. Nah, diantaranya, mengingatkan tingkat stres. Itu seperti apa Pak Edy? Ini penting banget ya Pak Edy? Apalagi di era sekarang nih, kayaknya stres ini, harus benar-benar bisa dinetralisir nih, dikurangi. Watch Fit 2 ini, dia memiliki teknologi namanya Huawei True Relax. Jadi kita bisa mantau tingkat stres kita sepanjang hari ini. Oke. Jadi, kita bisa melihat, kalau misalnya tingkat stres kita terlalu tinggi, kita bisa menggunakan beberapa latihan, breathing exercise tadi. Jadi, buat badan kita tuh lebih relax dan lebih tenang gitu. Jadi ketahuan, apakah tingkat stres kita tinggi atau enggak. Dan itu cukup intense ya, pengukurannya. Jadi kita bisa lihat jam 12, jam 1, jam 2, kita stresnya di jam berapa gitu. Oh gitu. Waduh, saya stresnya hari apa jam berapa ya. Nanti kita cobain ya. Oke, kemudian nih, bisa menjadi personal trainer juga ya, untuk olahraga. Tadi Ocha juga sudah menampilkan sedikit. Fitur apa yang mendukung nih? Bagaimana nih Pak Edy? Ya, betul. Nanti kita lihat ya, kalau Mbak Ocha itu tadi kan udah nunjukin, ah bisa ada personal trainer. Ini bisa dibantu juga dengan voice guidance. Jadi, kadang kita kalau berolahraga sendirian nih Mas Jiko, kendalanya adalah kita enggak tahu gimana cara berolahraga yang benar. Oke. Nah, watch fit itu, dengan personal trainer, ini dia bisa memberikan, tidak hanya voice guidance, tapi juga ada gambar animasi bahkan. Jadi, kita bisa melakukan posisi olahraga itu, dengan benar. Tahu gimana, misalnya melakukan sit-up yang benar, push-up yang benar itu seperti apa, gerakannya gitu. Ada gambar animasinya. Ada gambar animasinya. Jadi, enggak perlu lihat handphone lagi, langsung lihat aja handjamnya ya, smartwatchnya. Betul. Misalnya ada yang suka olahraga yang berkeringat gitu, atau berenang, ini kan cukup aman berarti PD ya? Iya, jadi kalau misalnya kita memang sukanya di outdoor ya, apalagi gitu ya, nah itu untuk space resistance pun, dia juga udah cukup kuat. Jadi, enggak perlu khawatir ya. Dia bisa berolahraga dengan tenang, mau keringetan seperti apa, langsung dibantu oleh personal trainer, dan juga adanya health monitoring tadi. Jadi, enggak perlu khawatiran. Benjur jantungnya juga kan kelihatan terus di situ. Oke, jadi aman nih yang suka main air ya. Nah, selanjutnya, untuk baterainya gimana? Daya tahannya. Apakah akan menguras baterai gitu Pak Edi, satu hari bisa berapa lama, atau seminggu, atau seperti apa nih Pak Edi? Nah, ini yang fantastis nih Mas Niko. Jadi, daya tahannya Watch Fit 2 ini, bisa bertahan sampai dengan 7 hari, untuk penggunaan berat. Jadi, kalau benar-benar dia pakai, GPS-nya dipakai terus setiap hari, itu bisa sampai dengan 7 hari. 7 hari? Dan kalau penggunaan, normal, penggunaan standar aja kita pakai. Jadi, mengukur dengit jantung, stress monitoring, itu kan penggunaan standar. Itu bisa sampai 10 hari. Wow, luar biasa ya. Ini bukan 3 hari, 2 hari, seminggu, bahkan 10 hari, Good People. Udah, nggak usah ragu ya, kayaknya ya. Penting banget nih, di era saat ini, Good People ya, beli dari sekedar smartwatch, rencananya nih, kapan Huawei Watch Fit 2 ini, akan diluncurkan. Dan, berapa bocoran harganya nih Pak Edi? Dan, berapa harga, dan apa saja benefit-nya nih, kalau membeli, Huawei ini? Nah, waduh, ini kalau bicara bocoran, ini saya cuma kasih ke Mas Tikun, sama Good People aja nih. Ah, siap. Jadi, Watch Fit 2 ini, akan mulai di launch ya, atau diluncurkan itu, nanti pada tanggal, 10 Juni 2022. 10 Juni, oke. Nah, pada hari itu juga, kita mulai pre-order, dari tanggal 10, sampai dengan 24 Juni. Nah, jadi jangan sampai kecilan nih. Nah, untuk harganya, nanti, nggak usah khawatir nih, yang udah mulai nyatur, karena nanti harganya, itu di bawah 2 jutaan. Alhamdulillah. Mungkin ada benefit lain Pak Edi, ada bandling, atau apa gitu? Ya, pasti nanti akan ada, promo-promo yang kita berikan ya, sehubungan dengan, peluncuran ini gitu. Nah, jadi harus kita hitung terus, nanti pasti akan kita kasih tahu, ini apa nih, promo-promonya. Asik. Udah nggak sabar ya, ada tunggu tanggal 10 Juni. Oke, Good People, tanggal 10 Juni, jangan lupa, stand by, untuk memesan produk kece dari Huawei ini. Pak Edi, terima kasih sekali lagi Pak Edi, terima kasih sehat selalu, jangan lupa, next, datang ke sini ya Pak Edi ya. Siap, salam-salam Mas Diko, salam semua, salam sehat Good People. Ya, itu dia Good People, training director Huawei CBJ Indonesia, Bapak Edi Supartono, dan selanjutnya juga, tidak ada, atau tidak kalah, ada berita seru menarik lainnya, yaitu hari terakhir subsidi minyak goreng, kepanikan pembeli kembali terjadi. Sesaat lagi di Selamat Siang Indonesia. Terima kasih ya.